selamat datang kembali di praktikum perancangan dan pengenambangan produk dan kita ada di modul yang ketiga yaitu dengan judul target specification outcome dari modul tiga ini adalah yang pertama praktikan mampu memahami langkah-langkah untuk menentukan target specification yang kedua praktika mampu menggunakan tool yang digunakan untuk menentukan target specification dalam hal ini tool yang kita gunakan adalah house of quality oke sebelum memulai terlebih dahulu kita harus tahu apa itu definisi dari target specification yang pertama specification atau spesifikasi adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh suatu produk berupa karakteristik teknis dan biasanya bersifat kuantitatif oke jadi dalam kita membuat produk kita akan akan membuat bentuk fisik dari produk tersebut nah bentuk fisik itu harus bisa didefinisikan dengan karakteristik teknis misalnya panjangnya berapa diameternya berapa seberapa kuat materialnya nah itulah yang disemaksud dengan spesifikasi dari produk itu oke lanjut target specification adalah spesifikasi yang spesifikasi produk yang harus dicapai oleh tim pengembang dengan tujuan agar produk sukses di pasar jadi dari sekian banyak spesifikasi itu misalnya ada panjang ada diameter ada kekuatan material ada titik leleh dan sebagainya Nah itu kita harus tentukan target atau nilai tujuan yang akan kita capai yang akan kita semangatkan di produk kita nah target spesifikasi ini menjadi langkah yang sangat penting karena ini akan menentukan langkah-langkah atau tahap kedepannya baik itu dalam konsep generation konsep selection produk arsitektur dan sampai desain form manufacturing nah pentingnya itu karena nilai yang kita buat yang kita dapatkan dari target spesifikasi ini akan menjadi acuan dalam akan dibagi sebagai nilai acuan dalam tahap-tahap selanjutnya disini aku akan jelasin hubungan antara market research atau yang kita pelajari di modul pertama IDV certification of user needs and wants yang kita pelajari modul dua dan target spesifikasi yang kita pelajari di modul ketiga ini Oke jadi yang pertama dari market research kita akan mendapatkan problem and opportunity dari user itu sendiri nah keduanya ini akan diolah di tahap kedua yaitu identification user needs and wants dari proses olahan ini kita akan mendapatkan satu yang dinamakan need statement dan statement ini dijadikan sebagai dasar dalam dasar dan nilai input pada target spesifikasi yang karena outputnya akan menghasilkan produk spesifikasi yang atau target spesifikasi yang itu sendiri kayak tool yang kita gunakan dalam target spesifikasi yang adalah hauki atau host of quality jadi hauki adalah diagram bentuknya menyerupai rumah yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara customer requirement dengan kapabilitas produk jadi kenapa ini sering disebut house of quality ini karena bentuknya menyerupai rumah jadi ini ada atapnya ini ada dinding jendela pintu ya pokoknya menyerupai rumah gitu Nah jadi untuk informasi hauki adalah tool yang digunakan dalam metode yang namanya qft atau quality function deployment nah qft function deployment itu sendiri adalah metode yang dikembangkan di Jepang pada tahun 60-an nah itu fungsinya adalah untuk mentranslate dari customer needs menjadi karakteristik teknis nah dalam metode QFD tool yang digunakan untuk ya adalah hauki ini sendiri dan hauki ini bisa dibilang bukan salah satu tool-tool yang super power dalam teknik industri oleh karena itu diwajibkan bagi kalian untuk memahaminya karena wakau kini sendiri enggak cuma bakal ada di praktikum ini namun di berbagai aspek lainnya di teknik industri juga banyak yang menggunakan hauki eh sebelum mulai ke panduan dari pengisian hauki kita mulai dari bagian-bagian hauki itu sendiri eh yang pertama adalah customer requirement customer requirement itu sendiri adalah kebutuhan dan ke atau keinginan dari customer dan ini didapatkan atau diisi oleh need statement yang kita peroleh dari eh tahap sebelumnya jadi customer requirement yang ada di sini itu kita berkaitan dengan need statement need statement yang ada jadi kita misalnya punya 10 statement kita tulis 10 need statement itu ada di sini jadi 10 baris dan dapat juga kita tambah nggak tinggal terpaku hanya need statement yang kita dapatkan namun terkadang user juga menyampaikan need statementnya secara implisit bisa juga kita tuliskan sini yang kedua lanjut adalah customer importance itu tingkat kepentingan yang relatif dari customer requirement tersebut jadi tiga mesmer itu portasi ini nanti kita akan isi dengan nilai biasanya skala untuk praktikum ini kita pakai skala 1-5 untuk memudahkan nah customer importance ini dapat diperoleh dengan dua cara yang pertama cara objektif itu tanya langsung kepada user nah saya hasilnya lebih representatif namun waktu dan biayanya mahal yang adalah subjektif atau hasil diskusi kelompok nah ini akan lebih cepat dan lebih murah namun hasilnya akan kurang representatif untuk video kali ini pembahasan kali ini kita akan gunakan metode yang subjektif untuk menghemat waktu dan biaya dan diasumsikan kita sudah memahami produk yang kita buat tidak ketiga ada relative weight and weight chart nah ini sebenarnya hanya tambahan yaitu berupa ketika nanti kita ketikan dan disini customer importance nya maka di relatif weight nya akan muncul presentasenya dan way chart ini akan muncul grafik-grafiknya nah ini hanya untuk memudahkan aja dalam kita kayak visualisasinya aja dari customer import-importance memudahkan untuk memahami yang keempat fungsional fungsional requirement yaitu karakteristik teknik yang merepresentasikan customer requirement yang ada jadi kan kita tadi udah nulis customer requirements yang diisi sama statement itu tadi nah kira-kira karakteristik teknis yang ada itu seperti apa yang bisa mewakili statement yang ada itu seperti apa sih misalnya 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 ada nih statement saya menyukai botol minum yang ramping nah ramping itu kan masih berupa lah kayak pernyataan narasi kualitas nah itu harus di-translate ke dalam sebuah karakter yang teknis itu contohnya bisa ditulis ini berarti karena menyukai botol minum yang ramping berarti itu ada kaitannya dengan diameter produk dan saat satu customer requirements nggak harus minimal mempunyai punya satu panggilan requirement tapi enggak menutup kemungkinan ini juga satu customer requirements punya dua functional requirement atau lebih oke terus yang kelima adalah direction of improvement jadi ini adalah arah kebaik perbaikan yang akan dilakukan terhadap fungsional requirement berupa peningkatan atau penguangan nah kan nanti kita setelah mungkin kedepannya kita bakal ngisi ini banyak salah kita punya lima functional requirement nah direction of improvement berarti kita dari lima itu kita pengen tingkatin atau kurangin sih misalnya tadi yang pertama kan saya menyukai botol minum yang ramping berarti functional requirement nya dapat saya eh eh diameter botol minum nah untuk mencapai diameter apa mencapai botol minum yang ramping diameternya harus kita kurangin tuh tambah tentu aja kurangi ini berarti kita kasih tanda di bagian atas ini minimize harus ketiga bawah dan seterusnya ya lanjut yang keenam adalah bagian atap bagian atap dari hauki menunjukkan korelasi yang dimiliki antara fungsional requirement ya karena nanti skenario nya kita akan bakal punya banyak fungsional requirement misalnya ada sepuluh nah dari fungsional requirement yang ada itu punya hubungan ya sih misalnya itu misalnya diameter botol minum dan bobot botol minum itu kalau secara logika akan semakin besar diameter botol minum tersebut maka bobotnya akan semakin besar juga nah itu menunjukkan bahwa dua fungsional requirement mempunyai korelasi positif dan itu akan diisi di sini di kotak-kotak ini jadi ada tiga yang pertama korelasi positif diisi dengan plus koresa korelasi negatif diisi dengan min kalau tidak ada korelasi maka kita biarkan kosong yang harus adalah relationship itu bagian yang menunjukkan hubungan tingkat hubungan yang dipiliki antara customer requirement dengan fungsional environment oke jadi relationship ini menunjukkan jadi seberapa kotak hubungan antara customer requirement yang ada dengan fungsional requirement yang ada misalnya tadi kan saya menyukai botol minum yang rapi lalu kita punya fungsional requirement yaitu diameter botol minum nah kira-kira seberapa besar sih botol apa diameter botol minum mempengaruhi dari botol minum yang raping nah oke jadi kita sepakat kalau itu pengaruhnya besar jadi kita tulis kita gambarkan sini dengan titik hitam atau kuat nilainya itu sembilan jadi ada empat sini yang pertama kuat nilainya sembilan lambangnya itu titik hitam moderat nilainya tiga lambangnya seperti lingkaran kosong tengahnya lemah nilainya satu segitiga terbalik dengan kosong juga di tengahnya lalu ketika tidak memiliki hubungan kita biarkan kosong dan nilainya nol lanjut yang 8 adalah benchmark atau competitive assessment jadi ini adalah penilai yang dilakukan terhadap produk serupa yang dijual oleh perusahaan lain misalnya dari botol minum kan kita tahu misalnya ada Tupperware ada MyBottle ada Lionstar dan sebagainya itu kan punya produk yang serupa juga seru botol minum sama seperti kita nah kita bandingkan di sini jadi kita tulisnya di sini nama perusahaannya dan kita bandingkan kira-kira mereka itu punya produk yang sama-sama kita itu kira-kira mereka seberapa kuat sih atau seberapa menariknya produk mereka kita kita nilai di sini dan nilai itu berdasarkan apa nilai adalah berdasarkan customer requirement misalnya tadi kan cara ada tupperware sama Lionstar itu kita bandingkan kira-kira apakah produk mereka itu ramping atau enggak nah nanti kita kasih nilai untuk praktikum kali ini kita kasih nilai skala 1-5 oke lanjut adalah yang 9 technical importance rating jadi nilai kepentingan dari technical requirement produk ini menunjukkan prioritas dalam perancangan produk dihitung dengan cara 100 x sigma x nilai relationship x relative weight jadi kita kan udah ngisi tadi relationship sama kita udah isi customer important nah itu akan dihitung sini technical importance ratingnya nah itu tuh menunjukkan seberapa sih seberapa penting atau prioritas dalam kita mengembangkan produk nantinya kalau nilainya semakin besar berarti tingkat kepentingannya makin tinggi nilai realization itu tadi yang ini dikali dengan nah relative weight yang ini hasil nanti berupa prosentase oke lanjut yang sepuluh relative weight and weight chart ini sama seperti yang tadi di customer requirement ini adalah presentasi dari nilai technical importance rating sini jadi untuk informasi tambahan kira-kira tier yang ada di functional requirement satu ini berapa persen sih pentingnya dan saatnya bagaimana untuk mudah membantu kita memvisualisasikan itu kepentingan atau TTIR itu sendiri nah yang sebelah target target melakukan hasil final dari proses ini yaitu berupa nilai dan nilai ini biasanya memiliki satuan dan memiliki eh memiliki nilai dan memiliki satuan itu jadi nilai target specification yang didapat dengan memperhatikan aspek customer requirement technical limiting dan competitive assessment target disini memiliki nilai dan satuan jadi target ini nanti misalnya kita dapat sudah dapat tinggi produk berapa diameter produk berapa itu misalnya sudah tulis ini misalnya 30 cm 15 cm dan sebagainya Oke setelah ini kita makin masuk ke bagian kedua dari video yaitu panduan pengisian HOK nah contoh produk yang akan kita buat adalah botol minum Oke sekarang kita masuk ke bagian kedua dari video ini yaitu panduan pengisian HOK review sedikit jadi HOK adalah suatu diagram yang menyerupai rumah nih dibentuknya seperti rumah yang berada untuk mendefinisikan hubungan antara customer requirement dengan TA dan functional requirement atau technical aspect jadi kenapa tool ini jadi sangat penting karena 80% dari kualitas suatu produk ditentukan pada proses desain salah satunya adalah dalam pembuatan HOK ini dan 70% kos yang dihasilkan dalam proses pembuatan produk itu berasal dari dikontrol oleh proses desain Oke jadi bagian-bagian sudah kita bahas di bagian sebelumnya dari video ini sekarang kita langsung aja maka pengisiannya Oke jadi disini aku udah ngambil lima nih dari modul sebelumnya yaitu identification of user needs and works kita pakai lima needs statement untuk sebagai customer requirement yaitu yang pertama saya menyukai botol minum yang tahan panas kedua botol minum yang tahan yang kuat ditambah keterangan tahan banting atau jatuh ketiga botol minum yang tahan karat tempat botol minum yang mudah dibawa dan disimpan kelima saya menyukai botol minum yang memiliki warna cerah ya oke jadi gitu lalu setelah ini kita tentukan customer importance nya jadi kita pakai skala 1-5 metode yang subjektif aja secara saya menyukai haa botol minum yang tahan panas kita nilai disini Oh ternyata ini sangat penting ini nilainya empat dari lima saya menyukai botol minum yang kuat itu ini sangat penting juga jadi supaya tidak mengurangi fungsi dari misalnya kalau botol minum jatuh pecah kan fungsinya hilang meris fungsi sebagai botol minum hilang itu ini sangat penting saya menyukai botol minum yang tahan karat ini kita kasih nilai lima karena ini sangat penting kalau misalnya botol minum yang sampai berkarat kan batu udah beracun jadi lain udah nggak berfungsi itu juga berbahaya bagi kesehatan kita saja saya menyukai botol minum yang mudah dibawa dan disimpan ini penting tapi kita ada yang hasil nilai dua karena karena botol minum itu itu sendiri kan kapasitasnya untuk membawa minum bisa jadi itu minum yang dibawa harus banyak sesuai kebutuhan itu selanjutnya yang terakhir saya menyukai botol minum yang memiliki warna cerah kalau ini mungkin kita akan nilai kasih nilai satu karena menurut kita ini enggak terlalu berpengaruh terhadap nanti penjualan produknya nah jadi proses pengisian customer importance dengan subjektif ya ya begini sih jadi kita tentuin sendiri bisa hasil diskusi kira-kira ini penting enggak sih kalau ia nilai kalau penting nilai kepentingannya berapa nah seperti itu untuk metode yang lebih representatif lagi ke sini kami sarankan kalian menggunakan yang objektif jadi tanya langsung ke user seberapa penting fitur-fitur apa customer requirement yang ada ini sih Oke tahap kedua lanjut kita langkah kedua kita ngisi funksional requirement sudah kira dari needs dari customer requirement yang ada ini apa sih ini karakteristik teknis yang mau bisa merepresentasikan nya misalnya yang pertama kita ada Hai mulai dari penting ini kan tan karat dan karat itu berubah sama tingkat oksidasi dari material kita bisa isi sebanyak-banyaknya disitu selanjutnya mungkin tetap titik leleh titik leleh material ini ini berhubungan sama tahan panasnya itu lanjut misalnya diameter diameter botol minum ini berhubungan sama ini yang muda dewa dan muda disimpan setelah diameter kita punya Hai saya tingkat kecerahan warna berhubungan sama saya menyukai botol minum yang berwarna cerah lanjut lagi bobot bobot botol minum ini sama lagi ini merasa presentasikan dari yang mudah dibawa dan disimpan tentu mungkin lagi tinggi tinggi masih sama untuk menjelaskan dari murid rewa dan disimpan lanjut Hai nyalada kelenturan terakhir ada Oh kerasa kita isi kita isi lapan aja bisa ini minimal jadi sekasa customer requirement minimal memiliki satu panggilan requirement seharusnya diisikan kamu bisa juga lebih oke nah di langkah ketiga adalah kita mengisi direction of improvement nya untuk mencapai customer requirement ini kira-kira dari functional requirement yang ini kita harus naikkan atau turunkan sih untuk koma nya udah maka tingkat oksidasi material nanti ini harus diturunkan karena semakin tinggi oksidasinya makanya dia akan semakin mudah berkarat Hai ya dua titik leleh material Hai karena untuk mencapai botol minum yang tahan panas makanya ini kita harus tingkatkan eh tingkat tiga diameter botol minum dalam hal ini kan user menyukai botol minum yang mudah dibawa dan disimpan maka diameternya juga harus diturunkan supaya semakin kecil semakin ramping dan semakin mudah juga dibawa semakin mobile jika kecerahan mana tempatnya ditingkatkan karena ini sesuai dengan untuk menjawab botol minum yang berwarna cerah bobot botol minum kita juga turunkan tinggi botol minum turunkan juga kelenturan material tingkatkan kerasanya juga bisa ditingkatkan Hai gitu Hai jadi eh cara teks of improvement ini digunakan untuk menjawab ASMR requirements dengan cara perubahan atau pengembangan seperti apa jangan dilakukan Oke lanjut kita langkah yang keempat kita ngisi tetapnya jadi kita analisis nih dari setiap lap dari 8 ini punya hubungan gak sih mereka yang pertama mungkin bisa kita kita bisa lihat yang saat eh namanya ini tadi diameter dengan bobot jadikan dia punya hubungan korelasi positif jadi kita tarik jadi dari kolom yang tiga ini sama yang kelima jadi pertemuan-pertemuan alurum itu ada di sini jadi dia punya hubungan positif semakin besar diameternya maka bobotnya kekerasannya semakin besar juga jangan kalau korelasi negatif itu artinya dia berbanding terbalik atau trade-off nya lagi misalnya kita bobot dan tinggi juga berhubungan secara positif semakin tinggi botol minumnya maka bobotnya semakin besar juga lalu ada lagi misalnya Oh kelenturan dan kekerasan walaupun keduanya sama-sama baik tapi ini itu seadalah suatu trade-off Jadi kalau kita tingkatkan kekerasan salah satu misalnya kekerasannya maka kelenturannya akan berkurang sesuai dengan sifat material lalu misalnya Oh ini titik leleh kelenturan biasanya kalau titik lelehnya semakin tinggi maka materialnya semakin keras dan itu berarti juga semakin tidak lentur ya lanjut lagi mungkin ada titik titik leleh dan kekerasan ini biasanya berbanding lurus jadi kalau titik lelehnya semakin tinggi itu biasanya materialnya itu keras-keras jadi bisa diisi positif itu sudah mungkin cuma ya mungkin itu aja mungkin kalau misalnya ada tambahan lain itu bisa kalian tambahkan nah untuk di video ini kita cukupkan segini karena kita harus lanjut ke langkah berikutnya oke langkah berikutnya adalah mengisi relationship yang di sini jadi relationship seberapa kuat hubungannya jadi kita nilai gitu kita membacanya dari sini customer equipment saya menyukai botol minum yang kuat atau tahan banget panas itu berhubungan sama sih sama titik lelehnya material hubungannya berarti kuat lalu misalnya sama nah sama kekerasan juga berhubungan cuma ini hubungannya Oh iya biasanya material yang titik lelehnya tinggi itu gantiannya kerasi cuma nggak bisa jadi patokan juga jadi kita kita kasih hubungan lemah yang kedua saya menyukai botol minum yang kuat atau tahan banting berarti ini berhubungan sama tekanan yang diterima oleh botol bentukan mungkin diameter mempengaruhi cuma lemah karena itu berhubungan sama luas permukaan terus tinggi tempat minum juga mempengaruhi cuma lemah ketengah bukan merupakan faktor langsung dari botol minum yang kuat kelenturan kita kasih moderat aja karena biasanya botol yang tentur itu materi yang tentur itu akan dia akan tahan banting itu cuma bisa mah cukup kuat korelasi cukup kuat hubungannya cuma dia bukan faktor utamanya nah kekerasannya jadi faktor utama maka kita hubungan dengan eh apa hubungan yang kuat saya melihat botol minum tahan garat jadi dari sekian ini sebenarnya cuma ini cuma jadi oksidasi yang bermaruh secara kuat saya menyukai botol minum yang mudah dibawa dan disimpan dengan itu berhubungan dengan tiga spek ini itu diameter tinggi dan ke tinggi dan bobot jadi hubungannya bisa nyatakan kuat tuh kuat terakhir saya lagi botol minum yang warna cerah saya hanya berhubungan dengan ini tidak kecerahan warna oke kita masuk ke langkah yang ke-7 ya itu mengisi aduh benchmarking atau kompetitif assessment nah di bagian kompetitif assessment ini di sebelah kanannya kita udah punya kayak nanti ada grafik klik yang menunjukkan perbandingannya oke langsung aja kita isi ya di sini itu berdasarkan customer requirement-nya jika tadi yang pertama kan saya menyukai tempat minum yang tahan panas kita nilai apakah tupperware dan lionstar tahan panas jika iya seberapa tahan panasnya sih kita pakai skala satu-satu sampai lima sini tetap berwarna penas bagus kerasar juga tahan panas banget sebagainya berpaya kita ngasih naik tiga empat dan lima dan keren yang kedua yang kuat yang tahan banting tahan banting semuanya sama-sama kuat sih lepas tapi nggak kemungkinan kan kalau kelamaan dipakai jadi aus dan pusat terus tahan karat Oh tahan karat neka punya nilai sempurna karena materialnya materialnya polimer jadi yang empat mudah dibawa dan disimpan kini tasih nilai misalnya tahu tiga tergantung karena dengan penilaian kita mengalami mereka masih kadang sulit dibawa atau salas terlalu besar dan sebagainya belum memiliki warna cerah sebenarnya mereka kan bervariasi jadi enggak cuma cerah aja mungkin kita bisa nilai nilai tiga di sini dari sini akan muncul grafik nah grafik ini akan menunjukkan kira-kira towerware itu kuat di bagaimana laser kuat di bagaimana atau coverware lemah di bagaimana dan lensa lemah di bagaimana jadi misalnya kita punya mereka nilai yang paling kecil tiga di sini jadi beri yang customer karena nomor empat dan nomor lima itu mudah dibawa dan disimpan dan bagi warna cerah nah karena yang yang paling rendah maka kita bisa bisa dijadikan salah satu acuan untuk kita mengembangkan produk yang mudah dibawa dan disimpan dan memiliki warna cerah seperti itu eh lanjut ke langkah yang ke-8 oke yang lebih important setting jadi untuk di template ini kan sudah ada rumusnya ini udah otomatis masuk rumusnya jadi langsung kita drag aja sih sampai tadi ada 8 vaksin requirements nah ini itu mereka semuanya akan muncul juga di bawah nah itu oke jadi tapi rumusnya seperti tadi jadi 100 dikali jumlah dari relation sipnya jadi sini jumlahnya bukan cuma 9 dikali relative weight jadi kali 31% dikali 100 itu hasilnya sekitar 9 kali 100 eh itu hasilnya 279 lalu Kenapa di sini hasilnya 281,25 jawabannya karena adalah ini bukan angka ini angka pembulatan deh harus jadi 30 persen koma sekian itu nah kalau LNI kalau kita tidak dibulatkan akan menghasilkan 281,3 begitu seterusnya nah untuk relative weight berarti Hai nilai ini per nilai keseluruhan nilai saat ini per nilai keseluruhan kali 100% itu cuma ya kalian pasti tahu lah oke nah sini kan kita dapat nih relative-nya Nah kita ukur nih kira-kira berarti yang paling tinggi adalah yang pertama yaitu tingkat oksidasi material ini dalam mengembangkan produk kita yang menjadi fokus nama kita yang pertama lah ini apa tinggal oksidasi lalu yang kedua ada kekerasan titik leleh material dan seterusnya jadi untuk mengembangkan produk kita menentukan target ini kita harus memprioritaskan pertama oksidasi kedua kerasan ketiga apa titik leleh dan seterusnya jadi itu jadi dari pertimbangan-pertimbangan utama kita Oke ke langkah terakhir yaitu menentukan target spesifikasi nilainya itu sendiri jadi target spesifikasi ini kita terlihat yang dijelaskan pertama mempertimbangkan customer importance vaksana requirement dari saluran dan mempertimbangkan semua bawahnya termasuk benchmarking yang penting sih karena kita bisa tahu kan kita tahu nilai-nilai yang jadi acuan kan sebenarnya dari benchmarking nah tinggal nilai-nilai acuan yang mereka berikan ini kita kita sesuaikan supaya bisa mengguli mereka gitu Oke misalnya yang pertama untuk tingkat oksidasi material terutur target kita nol kenapa nol supaya tidak berkara dalam ini berarti kita pakai polimer Oke jadi kalau misalnya kita kesulitan untuk sampai mendapatkan angka dari target spesifikasi kita bisa gunakan kira-kira ya karakteristik lain yang bisa menggambarkan itu misalnya kan nah ini kan dikasih oksidasi nol kita dapatkan untuk polimer saya juga di sini targetnya polimer aja yang kedua titik leleh titik leleh kita pasang 150 derajat Nah apa sih materi yang 150 derajat itu kira-kira poli ethylene ya tinggal ada diameter setelah kita benchmarking misalnya tetap berwarna sama lain sekarang mereka mereka punya misalnya 8 cm sedangkan kita mau botol minum yang lebih muda dibawa maka kita bisa pasang sini 6 cm lanjut ke warna-warna cerah ini ini susah didefinisikan dengan angka mungkin bisa didefinisikan yaitu kayak apa komposisi warnanya gitu yang RGB CMYK dan sebagainya itu cuma kalau susah didefinisikan dengan angka kita sebut aja karakter lain yang melaporkan misalnya soalnya putih guning apa yang cerai toska biru muda nah misalnya itu lanjut bobot jadi bobotnya kan kita bisa targetnya juga bisa buat mengunggulkan mereka karena ini sini mereka punya nilai 3 dari komputer cahitman jadi kita harus unggulkan dimudah di wadah yang simpan bobot misalnya mereka misalnya punya 400gram nah kita bisa pasang 300gram lalu tinggi-tinggi ini untuk mengunggulkan mereka berarti kita selain 25 cm lanjut ke kelonturan material nah ini kan juga susah didefinisikan dengan angka bisa sih kalian hitung refleksi dan sebagainya cuma untuk memudahkan gitu saja polimer harinya tingkat belum kelonturan itu minimal tuh setara dengan polimer lalu yang terakhir kekerasan material kerasan material kita pengen yang keras cuma tetap lentur dan ini yang diperhatikan ini cukup krusial karena punya 20% tingkat kepentingannya kita harus harus beneran perhatikan sini misalnya kita sudah tahu material yang bisa itu polimer lalu gitu jadi nilai-nilai susah digambarkan agak usahakan kita harus sampai mendapatkan angka sih kalau perlu dihitung Ayo kita buat hitungannya cuma kalau misalnya susah dijelaskan misalnya seperti apa warna itu kita demikian karakter lain yang bisa mendapatkan Oke mungkin begitu dari panduan pengisian HP ini Oh ya sebagai info terakhir ini udah diupload di elok jadi bisa kalian download di elok di modul tiga nah untuk modul dan template Excelnya ini bisa kalau kalian mau coba-coba sendiri di rumah itu bisa langsung aja download tuh dan modul juga dibawa ya waktu praktikum jangan lupa dan kalau bisa dan minimal satu dari kelompok berbawa laptop kalau bisa lebih banyak lebih baik kayak mungkin cukup sekian dari hoki dari model modul 3 target specification Terima kasih atas perhatiannya semangat praktikumnya semangat free test sampai jumpa